Intro Ibu-ibu di desa ngerancang kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro diajari anggota Satgas TMMD bermain volley. Selain meningkatkan imun tubuh, kegiatan ini juga untuk melatih kekompakan. Jika selama ini anggota Satgas dan ibu-ibu desa Jatimulyo sering melaksanakan kegiatan senang bersama untuk meningkatkan imun tubuh, kali ini cabang olahraga bola volley yang disasar. Wiwit, salah satu warga desa Jatimulyo mengaku sejak adanya pandemi COVID-19 banyak ibu-ibu yang enggan untuk berlatih bola volley. Justru kaderian anggota Satgas TMMD di desanya menjadi harapan baru mereka memulai latihan bola volley. Sementara itu Koperal 1 Darminto, anggota Satgas mengaku berlatih bola volley bersama menunjukkan kekompakan dan sinergitas antara TNI dengan rakyat di bidang olahraga. Sinergitas, bentuk sinergitas di masyarakat desa Jatimulyo. Antisiasnya sangat baik sekali dengan adanya bapak-bapak TNI manunggal membangun desa ini yang ke-110 dari kode Bojonegoro ini sangat bagus sekali antisias dari masyarakat. Wiwit berharap tim bola volley ibu-ibu dapat lebih kompak dan lebih baik lagi. Senang soalnya disini kan jarang ada yang ngelatih. Lagian kan disini juga musim hujan kan jarang latihan. Kebetulan tadi ada TNI ngelatih ya kita semua pada berangkat ke lapangan. Kita bisa lebih baik lagi main volley, timnya bisa lebih kompak dan bisa lebih baik. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.